Para jurid komando, cerita sudah jelas, bertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala galanya. Lebih baik pulang nama, dan kalau gagal, lebih beda tugas. Yang ini, Tuhan beserta kita. Komando, 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 komando. Halo sobat pecinta militer garis keras. Komando pasukan khusus atau disingkat menjadi Kopassus adalah satuan elit tempur terbaik yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Satuan ini memiliki tiga grup yang tersebar di beberapa daerah Pulau Jawa. Salah satunya yaitu grup 1 di Serang, Banten, grup 2 di Kartasura Solo, dan grup 3 di Cijantung. Kopassus juga memiliki satuan antiterornya, yang biasa kita sebut sebagai Sat-81 Gluthor. Dan saat ini, Kopassus sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70, tepatnya pada 16 April 2022. Sederet penugasan pernah Kopassus lakukan. Salah satunya yaitu operasi Serojak, operasi Mapenduma, dan operasi Dwi Kora. Tak terhitung jumlahnya sudah berapa penugasan Kopassus telah lakukan, baik operasi umum ataupun operasi rahasia. Karena sejatinya pasukan elit ini selalu menjadi ujung tombak dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Tak hanya sampai di situ saja, untuk menunjang tugas operasi, prajurit Kopassus juga dibekali kemampuan bela diri. Salah satu bela diri yang dimiliki prajurit Kopassus adalah Merpati Putih. Merpati Putih adalah bela diri yang dibentuk langsung oleh Mas Poeng dan Mas Budi. Tepatnya pada 2 April tahun 1963, bela diri ini sudah menjadi salah satu pilihan para prajurit Kopassus untuk menambah kemampuan perkempuran jarak dekat pada saat di medan operasi. Metode yang selalu digunakan yaitu melalui getaran tenaga dalam. Getaran sendiri mempunyai arti mendeteksi suatu benda hidup atau benda mati dengan cara mengenali atau merasakan energi yang ditimbulkan oleh benda itu atau mengenali bentuk, warna, tekstur, arah, kecepatan, volume, dan komposisi berbagai objek tanpa menyentuhnya dan dalam keadaan mata tertutup. Metode getaran dapat diaplikasikan ke dalam peragahan yang sangat menarik seperti pematahan atau pemecahan benda keras seperti besi, beton cor, es balok, dan lain-lain. Dan dapat juga digunakan saat mengendari sepeda motor dalam kondisi mata tertutup, membaca dengan mata tertutup, menebak bentuk atau warna suatu benda dengan mata tertutup, mencari seseorang dengan keadaan mata tertutup. Bahkan jika sudah melewati tingkat tertentu, seorang anggota merpati putih dapat juga mengaplikasikan getaran untuk mendeteksi radiasi nuklir. Inilah bela diri yang hanya dimiliki pasukan elikopasus. Dan yang lebih hebat lagi, bela diri merpati putih juga selalu diandalkan dalam tugas operasi. Salah satunya yaitu untuk menemukan korban longsor di Cijeruk Bogor, Jawa Barat. Prajurit Kopasus diterjunkan langsung untuk menemukan para korban yang tertibun di longsoran. Yaitu dengan mendeteksi melalui unsur alam dan diperpadukan dengan lingkungan sekitar dan pengambilan nafas yang dilakukan melalui pusar badan. Hal ini dilakukan prajurit Kopasus untuk mengetahui lokasi korban yang tertibun tanah. Bahkan yang lebih hebat lagi, bela diri ini selalu digunakan dalam operasi khusus di Papua. Salah satunya pada saat prajurit Kopasus melakukan pengajaran terhadap kelompok bersenjata Papua. Prajurit Kopasus yang memiliki kemampuan bela diri merpati putih pada level tertinggi, bisa mendeteksi langsung keberadaan kelompok bersenjata meskipun di tengah hutan dan dalam kondisi gelap. Bahkan prajurit Kopasus bisa mendeteksi keberadaan kelompok bersenjata dalam radius 5 km. Bila diri merpati putih ini benar-benar sangat berguna dan menolong prajurit Kopasus dalam setiap tugas operasi. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan aduk mekanik di kolam komentar. Silahkan aduk mekanik di kolam komentar.